Halo teman-teman, aku mau pergi belanja mingguan, sekalian aku mau belanja persiapan Natal karena gak berasa Natal tinggal deket banget, kaget juga sih udah tanggal segini, aduh waktu rasanya cepet banget ya, kan kita juga mau ngumpul dengan keluarganya Ian kan, jadi aku udah persiapan-persiapan, ntar berapa hari sebelum Natal, aku bakal belanja lagi nah si Ian yang kemarin lehernya itu udah sakit, akhirnya dia batuk-batuk tapi dia tetep kerja kerja rumah si WFH, karena minggu depan aku udah libur Natal, terus dia ada ambil cuti juga, ntar lagi banyak proyek, tadi ketinggalan banyak jadi dia tetep kerja sih, dan mudah-mudahan hari ini supermarket itu gak seberapa rame, supaya aku bebas nge-vlog karena kalau udah mau deket Natal gini, orang-orang tuh udah pada heboh pokoknya belanja-belanja ini aku mau bawang merah 20 ribu, segini aku beli 2 ini tipikal Natal banget disini jual kacang-kacang gitu yang masih dalam shellnya ini segini 40 ribu ada 4 macam kacang gitu ada walnut brazilian nuts, almond gitu ini tipikal Natal banget ya disini oh ini nih kentang maris piper ini enak buat bikin roast potato kentang panggang nih buat pas hari Natal ini enak banget 25 ribu segini sekilo nih berapa kilo nih iya deh oh 5 kilo 25 ribu murah sih so aku mau ini tisu toilet ini isinya ada 24 harganya 6,7,9 atau 120 ribu ini aku mau beli kalkun buat Natal ini per kilonya 4,95 atau 100 ribu per kilonya aku mau beli 3 kilo aja harganya 15 pound sterling atau 300 ribu tapi ini kayak tipikal Natal banget sih ini aku mau beli sosis ternyata ini ada yang udah 45% reuse fat gitu kayak lebih low fat gitu aku beli ini deh 30 ribu harganya buat Kia terus ini rice pudding atau pudding nasi ini favoritnya Ian banget pokoknya selama makan siang dia pasti ngemil yogurt atau rice pudding kali ini dia pingin rice pudding aja katanya segini 45 ribu tapi isi 6 rice puddingnya tuh ada rasa strawberry eh raspberry sama apple enak sih creamy-creamy gitu ini nih rak keju semua aduh kok berantakan begini kayaknya tadi tuh orang-orang pada borong deh jadi macem-macem nih ada ini nih ada french cheese ada french brie ada somerset brie terus mana ya yang wensley dale kayaknya udah pada abis deh enak tuh aku bakal beli lagi sih wensley dale ada juga yang camembert mana ya apa dirak yang satu lagi ntar aku cariin deh ini bagian susu kita beli selalu yang low fat satunya 32 ribu udah naik naik banget tadinya tuh cuman kayak 20 ribuan sekarang sampe udah 32 ribu naiknya banyak ya ini raknya crackers yang biasa aku makan dengan keju tapi kok kosong ya crackersnya adanya yang ini nih water crackers aku pernah coba sih ini makan dengan keju enak juga segini 13 ribu doang jadi kayak ringan banget gitu gak seberapa berat kalau dimakan dengan keju gak ada crackers yaudah aku ambil ini aja deh aku apaan nih wagyu beef dripping 40 ribu oh ini lemaknya daging wagyu ini biasa dipakai buat ros potato gitu dendang panggang supaya kayak lebih enak gitu tapi kayak berlemak banget gak ada aku aku mau ketimun buat lalapan 14 ribu ketimunnya gede tapi aku mau ini nih daun bawang ih daun bawangnya seger-seger loh kali ini biasanya kayak udah buteg-buteg gitu segini 10 ribu daun bawang aduh ini salat yang biasanya yang suka kosong loh yang ini cuman ada yang gini aduh gak ada pilihan lain yaudahlah tapi kayak basah-basah banget ya cuman udah kehabisan salat ini aku beli ini deh wildcroket wildcroketnya juga oh sana nih ini wildcroket segini 12 ribu ini aku mau bayam ini deh yang kecil aja 76T atau 14 ribu ini ada yang mixalat ini oke deh 12 ribu segini pas lagi discount juga aku mau buncis 82P atau 16.220 gram aku mau daging sapi cincang segini 289 atau 56.000 tapi ini yang 5% aja fatnya 500 gram aku suka kalau bikin bakso itu pakai ini jadi kayak gak terlalu berlemak gitu terus ini aku mau santan disini gak ada santan seger ya kita pakainya santan kalengan begini ini segini 14 ribu aku mau beli dua deh oh ini nih keju-keju yang lain ini ada apa nih mancego aku gak tau ya keju apa terus ini ada ekstrem gouda ini nih pernah ada yang komen nih sukanya ini gouda ada nih disini aku belum pernah coba sih yang gouda macem-macem kejunya banyak banget caur waduh aku gak tau apa nih banyak banget keju-kejunya ini aku mau prawn crackers kerupuk udang segini satu konsernya aku 20 ribu jangan lupa cemilannya kia ini 14 ribu belikan dia yang rasa chicken ini karena Ian dan keluarganya semua pecinta coklat aku mau beli ini coklat penting siapin di rumah ada kalau mereka dateng aku beli dua deh segini 160 ribu satu kalennya ini jeruk tipis segini harganya 9 primati atau 19 ribu tapi isinya ada 5 gitu dan bagus bagus ini seger-seger ini kayak snack jumbo gitu snack keju kayaknya enak segini 449 atau 90 ribu boleh nih buat ngemil-ngemil ada feril roce 599 atau 120 ribu ini enak loh aku beli dua deh borong coklat pokoknya aku mau kacang mede juga segini 169 atau 32 ribu ini buah-buah beri yang frozen frozen kalau frozen ini jauh lebih murah daripada beli yang seger nih kayak blueberry ini yang frozen berapa nih 275 55 ribu tapi dapatnya banyak kalau beli yang fresh itu bisa 60 ribu dan cuman kayak seperempatnya jadi lebih hemat kalau beli frozen aku kalau nyatakan frozen sih aku masih ada nih stock-stock frozen cuma mau kasih lihat ke kalian aja banyak banget buah-buah beri yang frozen karena udah winter kan dia mereka panen waktu summer terus di bekuin ini steak sirloin steak ini yang enak sih karena lemahnya gak seberapa banyak segini 90 ribu satunya aku beli dua deh ampun rotinya lucu amat jadi bentuk pohon natal gitu aku gak tau nih harganya berapa aku cari-cari gak ada nih bentuk pohon natal nanti aku belinya kalau udah deket-deket hari natal deh kayak dua hari sebelumnya kalau gak ental kan dia keras ya yang minggu lalu aku lihat minuman coklat itu yang diculup ke susu panas udah habis yang belly castle udah gak ada nih ya harusnya minggu lalu aku beli aja ya udah kosong kayaknya udah diborong nih karena udah deket banget natal sih ini ada pengumuman nih due to delivery issue banyak barang gak tersedia hari ini pantesan kok banyak yang kosong-kosong miraknya ini biskuit favorit aku jamie wheels harganya 49.000 atau 10.000 isinya itu selai raspberry ini pokoknya enak banget yaudah temen-temen aku selesai dulu belanja hari ini aku udah mau bayar nanti dua hari sebelum natal aku bakal belanja lagi ini kayak cuman cicil-cicil dulu supaya gak ada aku lupa makasih udah nonton vlog belanja aku hari ini dan sampai jumpa di video yang selanjutnya bye bye Bye